Halo para pecinta-cinta True The Heaven, dimanapun kalian berada, udah siapkan cut dong dengan perjalanan Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini, gue lah gak usah pake lama-lama lagi, kita kan cutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Ji Yang Ya dan pasukan dari aliansi Doshan yang pada saat ini memblokir jalan menuju ke bintang Hong Meng. Ji Yang Ya merampas energi yang pada saat ini dimiliki oleh semua batera yang melintas. Salah satu batera segera berkata kepada Ji Yang Ya bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki energi. Energi mereka sebelumnya telah diambil oleh istana 10.000 iblis. Oleh karena itu pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki energi sama sekali. Menanggapi hal tersebut, prajurit dari Ji Yang Ya pun segera bertanya apakah mereka semua benar-benar telah dirampok. Jika begitu permasalahannya, maka mereka bisa menyempurnakan energi itu disini sampai mereka mendapatkan 50 energi. Jika mereka tidak bisa melakukan hal tersebut, maka tidak akan ada yang bisa pergi di antara mereka. Diceritakan bahwa nilai energi dapat diekstraksi dari lubang cacing berkabut. Tetapi kecepatan ekstrasi ini benar-benar sangatlah lambat. Diperlukan setidaknya waktu 50 tahun untuk bisa meningkatkan 50 titik energi. Pada akhirnya karena hal tersebut pada saat ini ratusan batera benar-benar terjebak disini. Mereka tidak dapat menembus pengepungan yang dilakukan oleh aliansi dosyan. Sementara itu Ji Yang Ya pada saat ini memandang ke arah orang-orang ini dengan wajah pahit. Ia segera berkata jika mereka pada saat ini tidak memiliki energi. Ji Yang Ya akan memberikan mereka syarat dengan membayar 1 miliar per orijin abadi. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening mereka. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Bahtara Gulan juga tiba perlahan. Wen Qi dan Ziyi yang telah bertemu dengan Xiaoyan sebelumnya pada saat ini berhadapan dengan aliansi dosyan. Namun mereka pada saat ini benar-benar takut dengan kekuatan dari Ji Yang Ya yang merupakan dosyan bintang 5. Oleh karena itu pada saat ini mereka mau tidak mau segera menyerahkan 300 poin energi yang mereka miliki. Tak lama setelah itu pada saat yang bersamaan Bahtara dari Istana 10.000 Iblis juga sampai. Bahtara mereka pada saat ini masih dihentikan oleh aliansi dosyan. Sesi pun sedikit mengerutkan keningnya dengan mata yang perlahan menatap ke arah Ji Yang Ya. Sesi pun tidak memiliki pilihan lain selain berkata bahwa ia bernama Sesi dari Istana 10.000 Iblis. Ketika mendengar nama dari Istana 10.000 Iblis mata Ji Yang Ya pada saat ini sedikit menyipit. Ji Yang Ya pada saat ini menyadari bagaimanapun kekuatan dari Istana 10.000 Iblis ini berbeda dengan aliansi dosyan. Mereka juga berbeda dengan kuil kuno dan mereka benar-benar memiliki kegilaan yang gila. Dengan kegilaan tersebut bahkan aliansi dosyan juga tidak bisa melakukan banyak hal kepada Istana 10.000 Iblis. Monster itu benar-benar sangat kuat dan tak terkalahkan oleh karena itu Ji Yang Ya pada saat ini sedikit geder. Ji Yang Ya secara alami tidak ingin menjadi musuh dari Istana 10.000 Iblis. Pada akhirnya Ji Yang Ya segera sedikit melambaikan tangannya dan melepaskan orang-orang dari Istana 10.000 Iblis. Sesi pun pada akhirnya memandang ke arah Ji Yang Ya dan Ji Yang Ya juga memandang ke arah Sesi. Mata keduanya terjalin di udara dan pada saat ini tidak ada niat membunuh yang melonjak. Tetapi meskipun begitu kedua belah pihak mengerti bahwa ini adalah kompetisi 10.000 alam. Jika keduanya bertemu pada tahap akhir tentu saja pertemuan mereka akan berubah menjadi pertempuran berdarah. Pada akhirnya Sesi pun menekan perasaannya dan memerintahkan anak buahnya untuk segera melintas. Sementara itu Ji Yang Ya pada saat ini segera bertanya kepada Wang He berapa banyakkan energi yang mereka miliki sekarang. Wang He pun segera berkata bahwa mereka sudah memiliki hampir 5.000 titik energi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Ji Yang Ya pun mengerutkan kening dan bergumam sepertinya sudah semua bahtera melintasi tempat ini. Setelah perkataannya terdengar Ji Yang Ya segera teringat sesuatu dan berkata bahwa bocah tersebut belum terlihat. Wang He pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya apakah orang yang dimaksud adalah bocah dari kota Kiansing. Ji Yang Ya pun menganggukkan kelapanya dan berkata ia khawatir anak itu tidak berani muncul sama sekali. Si Yu juga pada saat ini tersenyum dan berkata mungkinkah bocah tersebut sudah mati entah di mana. Bersamaan dengan mereka bertiga yang berbincang-bincang pada saat ini bahtera dari kuil kuno pun segera melintas. Seorang wanita kecil yang bernama Ye Feiyu pada saat ini segera berteriak marah kepada penjaga dari aliansi Doshan. Ye Feiyu berteriak bahwa mereka benar-benar berani menghentikannya. Jangan mengira bahwa aliansi Doshan adalah penguasa dari tempat ini. Mendengar hal tersebut Ji Yang Ya pun seketika menoleh ke arah suara dan melihat bahtera dari kuil kuno. Mata Ji Yang Ya pun sedikit menyipit dan pada saat ini Ji Yang Ya sedikit tersenyum. Ji Yang Ya pada akhirnya segera berkata tampaknya tidak ada lagi jenius yang tersisa di kuil kuno. Kuil itu semakin lama semakin lemah dan bahkan seorang Doshan Bintang 2 berani berpartisi sapi dalam turnamen 10.000 alam. Mendengar perkataan dari Ji Yang Ya ini Ye Feiyu pun segera menyingsingkan lengan bajunya. Pupil matanya pada saat ini segera menyusut dan ia segera berteriak. Jika Ji Yang Ya memiliki nyali maka Ji Yang Ya bisa mengatakannya lagi. Diprovokasi oleh gadis kecil ini Ji Yang Ya pada saat ini segera bergumam bahwa hal ini menjadi menarik. Kuil kuno mereka telah membunuh banyak orang yang kuat dari aliansi Doshan. Oleh karena itu hari ini ia akan mengambil nyawa si gadis dan menggunakan darahnya untuk memperingati kematian semua orang di aliansi Doshan. Setelah selesai berbicara Ji Yang Ya pun segera melonjakan energinya dan niat membunuh pada saat ini segera menyebar. Begitu Ji Yang Ya menggerakkan tubuhnya sebuah tombak pada akhirnya segera muncul di tangan Ji Yang Ya. Tombak itu seketika menderu ketika diarahkan ke arah Feiyu yang pada saat ini benar-benar terkejut. Ekspresi Ye Feiyu sedikit berubah dan payung biru putih di tangannya tiba-tiba terbuka. Payung itu berubah menjadi penghalang dan meledak dengan tombak yang dilesatkan oleh Ji Yang Ya. Namun perlawanan semacam ini benar-benar hanya berlangsung sesaat. Payung biru putih di tangan Ye Feiyu pada saat ini pada akhirnya runtuh sedikit demi sedikit. Pada akhirnya tombak Ji Yang Ya pun menembus payung hijau putih milik Ye Feiyu dengan ledakan. Setelah itu tombak yang dilesatkan oleh Ji Yang Ya ini masih terus mengarah ke arah Ye Feiyu yang terlempar mundur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini semua orang di bahtera kuil kuno benar-benar terlihat panik. Semua orang yang berada di bahtera yang terparkir juga pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan kepada si wanita. Pada akhirnya tombak dari Ji Yang Ya ini benar-benar melesat ke arah Ye Feiyu. Banturan keras segera terjadi dengan payung biru putih di tangan Ye Feiyu yang berubah menjadi bubuk. Sosok mungil Ye Feiyu juga pada saat ini kembali melesat mundur dan menyemburkan seteguk darah. Sementara itu mata Ji Yang Ya pada saat ini terlihat dingin dan ia benar-benar ingin mengambil nyawa dari Ye Feiyu. Ji Yang Ya pun segera berkata bahwa kekuatan dari kuil kuno benar-benar mengecewakannya. Setelah selesai perbicara tubuh Ji Yang Ya pun segera melesat dengan kecepatan yang sangat cepat dan tombak yang diarahkan ke arah Ye Feiyu. Namun saat Ji Yang Ya mendekat tiba-tiba api yang mengerikan segera melonjak. Api yang sangat panas ini seolah-olah membubarkan kabut yang berada di sekitar. Di bawah api sebuah kepalan tangan bercampur dengan energi listrik segera meledak. Ji Yang Ya pun seketika terkejut tetapi ia segera pulih dengan tombak di tangannya yang pada saat ini tiba-tiba tersapu. Benturan pada akhirnya segera terjadi dalam sekejap mata dan api menyebar seperti lautan. Kedua kekuatan ini benar-benar saling membatalkan satu sama lain. Ji Yang Ya yang pada saat ini sedikit mundur pun menatap ke arah lautan api di mana ada sosok yang pada saat ini berdiri. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Mangoyan. Mata semua orang yang berada di Bahtera yang dihalangi oleh aliansi Doshan pada saat ini semuanya terfokus pada Bahtera yang baru saja muncul. Semua orang yang mengkhawatirkan Yu Feiyu sebelumnya pada saat ini memperhatikan sosok Xiaoyan yang muncul. Untuk sementara waktu hampir ada seribu Bahtera terdiam seperti jangkrik melihat kemunculan dari Xiaoyan. Sementara itu suara Xiaoyan pada akhirnya segera terdengar bahwa aliansi Doshan ternyata hanyalah seekor tikus penindas. Mereka pada saat ini benar-benar melakukan sesuatu yang sangat tercelak. Di sisi lain ketika Jiang Ya melihat sosok Xiaoyan yang muncul tentu saja ia pada saat ini sedikit terkejut. Dengan sedikit tersenyum Jiang Ya pun meledek bahwa ia benar-benar tidak menyangka Xiaoyan punya nyali untuk muncul. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sedikit kemarahan segera muncul di sudut mulut Xiaoyan. Xiaoyan segera berkata bahwa Jiang Ya benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Di mata Xiaoyan cepat atau lambat gelak Jiang Ya hanya akan menjadi seonggok mayat. Begitu perkataan Xiaoyan ini keluar mata semua orang pun seketika tertuju kepadanya. Suara Xiaoyan ini tidak nyaring tetapi cukup untuk didengar oleh semua orang yang berada di sekitar. Batera istana sepuluh ribu iblis juga yang belum pergi menjauh pada saat ini menyadari keberadaan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul mata Shishi pada saat ini sedikit membeku. Ia pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar berani memprovokasi aliansi dosian secara langsung. Terlebih lagi kekuatan Jiang Ya adalah seorang dosian bintang 5 dan benar-benar bukan tandingan bagi Xiaoyan. Sementara itu di Bahtera Gulan pada saat ini mata Wenqi dan Ziyi juga sedikit terfokus kepada Xiaoyan. Mereka telah memperhatikan Xiaoyan sebelumnya tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan menjadi begitu berani. Kemunculan Xiaoyan yang tiba-tiba ini membuat orang-orang yang dijegat oleh aliansi dosian dipenuhi kebencian menghadapi aliansi dosian. Tetapi meskipun begitu beberapa orang pada saat ini benar-benar tidak berani angkat berbicara. Pada saat ini mereka hanya memandang ke arah Xiaoyan dengan kagum seolah-olah Xiaoyan adalah penyelamat bagi semua orang. Di sisi lain kembali ke Jiang Ya yang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan sinis. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika ia berkata meskipun Xiaoyan memiliki Thunderfog untuk membantunya. Jiang Ya yakin Dewa Petir pasti tidak akan berada di sini. Oleh karena itu Jiang Ya pada saat ini akan memberikan kematian yang mulus bagi Xiaoyan. Sementara itu pada saat ini Yu Fei Yu secara bertahap menatap ke arah sosok Xiaoyan yang berada di hadapannya. Secara alami ia mengingat sosok Xiaoyan ketika ia menyapa Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Tentu saja ia juga mengingat pada saat itu Xiaoyan benar-benar bersikap dingin dengan tegurannya. Tetapi pada saat ini ia tidak menyangka di saat-saat kritis pria dingin ini akan menyelamatkannya. Yu Fei Yu pada akhirnya segera bergegas ke hadapan Xiaoyan dengan tubuhnya yang pendek. Ia menatap ke arah Xiaoyan dengan mendonga karena tinggi dari Yu Fei Yu ini hanya sebatas dada Xiaoyan. Ia segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan bukanlah lawannya. Kuil kuno secara alami akan menghadapi Ji Yang Ya dan Xiaoyan pada saat ini harus segera mundur. Mendengar apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya. Xiaoyan dengan dingin berkata bahwa ini bukanlah tempat bermain untuk anak-anak. Oleh karena itu gadis kecil ini jangan menghalangi Xiaoyan dan cepatlah pergi. Mendengar Xiaoyan yang memanggilnya dengan sebutan anak kecil si gadis pun seketika sangat marah. Ia segera berteriak kepada Xiaoyan apakah menurutnya ia pada saat ini masih anak kecil. Umurnya hampir 10.000 tahun dan apakah orang yang berpostur pendek adalah anak kecil. Pada akhirnya mendengar ocehan si gadis ini Xiaoyan pun tiba-tiba menatap ke arahnya. Barulah kemudian Xiaoyan menyadari bahwa wanita ini sebenarnya berniat melindungi Xiaoyan. Xiaoyan pun sedikit tersenyum hingga pada akhirnya berkata dengan kekuatan si gadis bukankah sudah pasti ia akan mati. Sementara itu di sisi lain Ji Yang Ya benar-benar tidak sabar mendengar obrolan diantara Xiaoyan dan Yeo Feiyu. Ji Yang Ya segera berkata agar mereka jangan khawatir. Hari ini baik itu kuil kuno ataupun Xiaoyan, Ji Yang Ya pada saat ini akan membuat mereka mustahil untuk memasuki siklus reinkarnasi. Ji Yang Ya pun segera melambaikan tombak di tangannya ke arah Xiaoyan dan Yeo Feiyu. Tombak pun seketika mengeluarkan suara mendengung dengan sumber orijin abadi yang luas dan tekanan yang kuat yang membuat pikiran Xiaoyan sedikit tegang. Sementara itu Yeo Feiyu pada saat ini berkata dengan suara yang keras bahkan jika ia harus mati di sini. Ketiga pamannya dari kuil kuno pasti akan menemukan Ji Yang Ya dan mengulitinya hingga mati. Mendengar kata kuil kuno yang baru saja keluar dari mulut si gadis Xiaoyan pun sedikit tergejut. Xiaoyan menetap gadis itu sambil berpikir tetapi Xiaoyan tersadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Xiaoyan harus menyelesaikan permasalahan besar yang pada saat ini berada di hadapannya terlebih dahulu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di belakang Xiaoyan tim Fearless juga berkumpul. Mereka mengenakan baju besi dewa hitam dan bahkan Ding Yue juga pada saat ini bersiap bertempur bersama dengan tim Fearless. Di sisi kuil kuno juga pada saat ini ada lebih dari belasan orang yang berkumpul di belakang Ye Feiyu. Di pihak aliansi Doshian juga bawahan dari Jiang Ya pada saat ini bergegas. Kedua belah pihak dengan cepat berkumpul dan pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar sudah dekat. Sementara itu mata Xiaoyan sedikit menyipit dan kekuatan tahap menengah dosian bintang 2 seketika meledak. Xiaoyan pun segera berkata kepada Thunder Fox dan Nether Dog bahwa Xiaoyan akan menyerahkan hal ini kepada mereka. Pada akhirnya dua binatang kecil yang tampak tidak berbahaya di kedua sisi segera berubah menjadi bentuk asli mereka. Bementum yang sangat besar dan menakutkan juga pada akhirnya segera tersebar ke segala arah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini kembali membuat pengaturan dan memerintahkan tim Fearless untuk menghentikan orang-orang yang tersisa. Xiaoyan berencana untuk bekerja sama dengan Thunder Fox dan Nether Dog untuk menghadapi Jiang Ya. Tetapi pada saat ini tim Fearless juga memiliki tugas yang besar karena di sisi lain. Pada saat ini ada Xiaoyan dan Wang He yang telah mencapai dosian bintang 3. Sementara itu Yufei Yu juga pada saat ini segera berteriak kepada kelompoknya. Ia berkata bahwa kelompok musuh juga memiliki dua dosian bintang 3. Oleh karena itu Fang Chen dan Wu Yu pada saat ini harus bertarung bersama-sama dengan sekutu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yufei Yu, Xiaoyan pada saat ini tidak banyak bicara. Dalam situasi ini dengan adanya banyak sekutu yang kuat tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Setidaknya dengan penambahan dari kuil kuno situasi dari kelompok tim Fearless pada saat ini menjadi jauh lebih baik. Fang Chen dan Wu Yu juga telah mencapai puncak dosian bintang 2 dan ditambah dua orang dosian bintang 1 yakni Long Yi dan Long Sitian. Tim Fearless pada saat ini benar-benar akan bisa berhadapan dengan mereka. Belum lagi ada beberapa dodi bintang 9 dan ada Xia Zhenghui yang merupakan master jiwa keadaan suci. Dengan line up seperti ini seharusnya tidak akan menjadi permasalahan besar untuk menahan Xiaoyan dan Wang He. Sementara itu di sisi lain Jiang Ya pada saat ini tersenyum ringan. Ia pada akhirnya memerintahkan Wang He dan Xiaoyan untuk membunuh semua orang. Selain itu setelah mereka mati, Xiaoyan dan Wang He juga harus menghancurkan jiwa mereka untuk Jiang Ya. Setelah selesai berbicara, Jiang Ya pun menatap ke arah Xiaoyan dengan dingin. Jiang Ya pada saat ini tidak takut dengan kekuatan Xiaoyan. Yang membuat Jiang Ya sedikit khawatir adalah kekuatan dua binatang buas yakni Thunder Fox dan Nether Dog. Pada saat ini pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar menjadi semakin panas. Siapa yang menang dan kalah di dalam pertempuran ini masih belum bisa untuk diputuskan. Jiang Ya pada akhirnya tidak ingin berbasah-basi lagi dan ia segera melangkahkan kakinya di kehampaan. Dengan setiap langkahnya pada saat ini lingkaran energi segera menyebar di sekeliling. Tombak di tangannya pada saat ini seperti meraung dengan raungan naga. Jiang Ya pada akhirnya segera melambaikan tombaknya dan semburan raungan naga yang keras segera terdengar. Jubahnya juga pada saat ini segera terhempas meskipun tanpa angin. Origin abadi segera melonjak dan mengalir di sekelilingnya bergelombang seperti sungai. Aura dosen bintang lima dari Jiang Ya pada saat ini benar-benar memancarkan aura yang kuat yang tiada tara. Hampir seribu bahtera yang berada di sekitar semuanya sedikit mengerutkan kening ketika merasakan momentum ini. Pada akhirnya sosok Jiang Ya pun segera melesat dengan tombak tajamnya ke arah Xiaoyan. Mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini dan melihat beberapa sosok di kedua sisi dan perang pada saat ini benar-benar pecah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan, Thunder Fox, dan Nether Dog begitu juga dengan Yufei Yu pada saat ini benar-benar bersiap. Namun di antara mereka pada saat ini mata Jiang Ya menatap tajam ke arah Xiaoyan. Jelas pada saat ini Jiang Ya benar-benar semakin membenci Xiaoyan. Pada akhirnya Jiang Ya segera mengeluarkan keterampilan bertarung tingkat di tombak perputaran roh angin. Tombak Jiang Ya pun seketika terus berputar dan angin tajam segera membuat ledakan sonic. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh dan pedang kuno api surgawi segera keluar. Api surgawi melonjak dari tubuh Xiaoyan sebelum akhirnya mengalir ke pedang kuno api surgawi. Di antara pedang kuno api surgawi ini pada akhirnya bola api terus mengembun dan mengeluarkan fluktuasi energi yang kuat. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengayunkan pedang kuno api surgawi dan bola api yang terkondensasi pada saat ini berubah menjadi seberkas cahaya. Banturan pada akhirnya segera terjadi dengan tombak Jiang Ya dan pilar api Xiaoyan yang tiba-tiba bertabrakan. Kedua energi terus menerus terjalin membuat sebemboran ledakan dan rawungan di kehampaan. Semua mata yang menyaksikan pertempuran ini pada saat ini benar-benar terjekut. Mereka benar-benar tidak menyangka ketika melihat sosok Jiang Ya yang sedikit membeku setelah serangannya berhasil ditahan oleh Xiaoyan. Jiang Ya pun memandang pedang kuno api surgawi di tangan Xiaoyan dengan sedikit terjekut. Jiang Ya segera berkata bahwa hal ini memang menarik. Xiaoyan ternyata memiliki senjata yang terbentuk dari teknologi sticks. Tetapi meskipun begitu sayangnya tombak Jiang Ya juga terbentuk dari teknologi sticks. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan berteriak kepada Jiang Ya bahwa ia benar-benar banyak bacot. Jiang Ya pada saat ini benar-benar kembali diprovokasi oleh Xiaoyan dan berteriak keras ketika ia memutar tombaknya. Nah cahaya perak pada saat ini segera melonjak di badan senjata milik Jiang Ya. Ujung tombak Jiang Ya pada akhirnya membentuk naga perak yang menelan api yang dilesatkan oleh Xiaoyan. Setelah itu naga ini pun seketika langsung melesat menyerang ke arah Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan Thunder Fox dan Nether Dog juga pada saat ini segera melesat menyerang. Sembilan ekor di belakang Thunder Fox pada saat ini segera dilesatkan dan mengeluarkan suara berderak. Nether Dog juga membuka mulutnya yang berdarah dan api hijau tua pada saat ini segera melesat. Bola api seketika terbentuk dan pada saat ini kedua makhluk itu segera melesatkan serangan. Kekuatan lesatan keduanya pada saat ini benar-benar jauh mendominasi jika dibandingkan dengan serangan dari Jiang Ya. Pada akhirnya kedua serangan kembali bertemu dan banyak ledakan segera terjadi. Kekuatan ganas dari keduanya bertabrakan dan meledak secara terus-menerus. Energi kuat mereka terus-menerus menyapu sekeliling memicu gelombang demi gelombang fluktuasi energi. Serangan dahsyat ini benar-benar membuat semua orang yang berada di sekeliling merasa mati rasa. Setelah sekian lama pada akhirnya kekuatan di antara keduanya berangsur-angsur menghilang. Serangan pertama antara kedua belah pihak pada saat ini dapat dianggap dengan hasil imbang. Menyadari hal tersebut Jiang Ya pun pada saat ini mengerutkan kening. Kekuatan Xiaoyan memang tidak ada apa-apanya di matanya tetapi Thunder Fox dan Nether Dogs yang berada di samping Xiaoyan adalah kendala terbesar. Jika Jiang Ya pada saat ini ingin membunuh Xiaoyan, Jiang Ya harus menghadapi keduanya secara bersamaan. Jiang Ya pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan benar-benar pengecut. Apakah Xiaoyan pada saat ini hanya berani bersembunyi di bawah perlindungan dari dua binatang buas ini? Menanggapi hal tersebut pada saat ini, Thunder Fox pun segera berteriak marah ke arah Jiang Ya. Baik Thunder Fox dan Nether Dog pada saat ini benar-benar tidak terima disebut dengan binatang buas. Sementara itu Jiang Ya pada saat ini segera melesat kembali ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini melesat bersamaan dengan Thunder Fox dan Nether Dog. Di tengah-tengah pertempuran ini Xiaoyan berpikir bahwa ini benar-benar sangat rumit. Xiaoyan harus memikirkan cara untuk menghadapi Jiang Ya dan jika tidak maka mereka akan sangat sulit untuk menang. Bersamaan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini bertempur, tentu saja Ye Feiyu juga pada saat ini membantu. Ia membuka payung bunga di tangannya dan payung bunga itu seketika berputar-putar. Gelombang energi yang lembut segera terpancar dari payung tersebut. Energi pun terus-menerus mengalir ke tubuh Xiaoyan, Thunder Fox, dan juga Nether Dog. Gelombang energi ini segera meningkatkan kekuatan mereka bertiga dan membuat Xiaoyan seketika terjekut. Xiaoyan tanpa sadar bergumam bahwa efek peningkatan dari kekuatan ini sangat kuat. Pada akhirnya baik Xiaoyan, Thunder Fox, dan Nether Dog pada saat ini menjadi semakin bersemangat di dalam pertempuran. Jiang Ya juga sedikit kewalahan dengan bantuan asupan energi yang dilesatkan oleh Ye Feiyu. Pada akhirnya kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi dengan serangan sengit dan energi yang kuat serta gelombang kejut yang menyebar. Bantrokan ini pada akhirnya segera membuat kedua belah pihak pada saat ini mundur bersama-sama. Jiang Ya pun sedikit menyipitkan matanya dan berkata bahwa ia tidak akan bermain dengan gelombang Xiaoyan lagi. Ia akan bertindak serius dan pada saat ini mereka semua benar-benar akan segera mati. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh dan berkata bahwa Xiaoyan benar-benar terkejut. Xiaoyan tidak menyangka bahwa seorang dosian bintang 5 benar-benar begitu lemah. Kekuatan yang baru saja ditampilkan oleh Jiang Ya ini benar-benar sungguh banget ngecewakan Xiaoyan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini mata Jiang Ya pun berkilat karena kekerasan. Ia menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya segera membentuk busur dengan tombak miliknya. Segera setelah itu orijin abadi yang melonjak terus mengalir ke dalam senjata perak dari Jiang Ya. Suara raungan naga pada saat ini terus-menerus bergema. Suara yang menyebar ini membuat mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi sangat menegang. Dari kejauhan semua orang dapat merasakan bahwa tombak di tangan Jiang Ya sedang mempersiapkan gerakan yang sangat menakutkan. Pada saat ini Xiaoyan dan Wang He yang juga bertarung dengan tim fearless seketika berhenti dan saling memandang. Mereka menyadari bahwa Jiang Ya akan menggunakan teknik sembilan naga perak ilahi. Terlebih lagi Jiang Ya pada saat ini benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya. Mereka benar-benar tidak menyangka Jiang Ya akan menjadi seperti ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Jiang Ya yang diselimuti cahaya perak. Tidak ada ketegangan di mata Xiaoyan tetapi pada saat ini sebuah token segera muncul di tangan Xiaoyan. Di mata Xiaoyan pada saat ini niat membunuh benar-benar melonjak dan Xiaoyan menatap tajam ke arah Jiang Ya. Sakit hati dari langtian benar-benar harus dibalas dan Xiaoyan pada saat ini siap mengeluarkan token yang diberikan oleh Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar berniat untuk membunuh Jiang Ya secara langsung dalam satu kali benturan. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan memecamkan matanya. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa Jiang Ya belum hidup terlalu lama dan Jiang Ya adalah orang yang benar-benar kuat karena telah mencapai bintang 5 dojian. Tetapi sungguh sangat disayangkan Jiang Ya menyakiti saudara Xiaoyan oleh karena itu keberuntungan dari Jiang Ya telah berakhir. Pada saat ini Xiaoyan terus mengepalkan token di tangannya. Ada energi tak berwarna dan tak kasat mata yang pada saat ini mengalir ke tubuh Xiaoyan di sepanjang telapak tangannya. Energi dari token itu perlahan-lahan menyebar sebelum akhirnya Xiaoyan melepaskannya. Xiaoyan pun lanjut membuka matanya dan pada saat ini mata Xiaoyan berubah menjadi sepasang mata hitam dan putih. Satu mata berwarna hitam dan satu mata berwarna putih seperti siang dan malam. Aura yang menakjubkan juga pada saat ini segera meledak dari tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun lanjut bergumam selanjutnya Xiaoyan akan mengambil kembali setiap inci luka yang diciptakan oleh Jiang Ya kepada saudaranya. Sementara itu di sisi lain di dalam kehampaan cahaya perek pada saat ini keluar dari tubuh Jiang Ya. Di atas kelapaknya di belakang cahaya perek berubah menjadi naga besar. Momentum yang menakutkan pada saat ini segera menyebar dan Thunder Fox serta Nether Dog tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat ini Jiang Ya jauh lebih kuat daripada sebelumnya dan dalam kondisinya pada saat ini Jiang Ya telah mengerahkan setidaknya 90% kekuatannya. Origin Qi yang melonjak juga pada saat ini benar-benar bisa dirasakan oleh semua orang. Jiang Ya benar-benar dipenuhi dengan energi dan dengan pukulan ini semua orang menyadari sepertinya Xiaoyan akan segera dibunuh. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan ini benar-benar membuat semua orang merasa mati rasa. Pada saat ini hampir seribu bahtera termasuk juga dengan Sheshi di Istana 10.000 Iblis Wenqi dan Ziyi di bahtera gulan. Memandang ke arah Xiaoyan dengan ekspresi penuh penghinaan. Seolah-olah di mata mereka Xiaoyan pada saat ini benar-benar ditakdirkan untuk mati. Ada juga beberapa orang kuat di sini tetapi ketika mereka melihat metode yang digunakan oleh Jiang Ya. Mereka berpikir sepertinya mereka benar-benar tidak akan dapat berhadapan dengan serangan tersebut. Terlebih lagi dengan Xiaoyan yang hanya seorang dosian bintang dua dan semua orang bang hala nafas merasakan kesedihan untuk Xiaoyan. Pada saat ini semua orang benar-benar menyadari bahwa sepertinya ini adalah akhir bagi sosok Xiaoyan. Terima kasih telah menonton!